Intro Selamat datang di channel Ikebana Lucy Hari ini saya mau merangkai Jiyuka Ikebana Ikenopo Tetapi tidak pakai wadah khusus Saya punya keranjang baby ini Lucu sekali Saya akan pakai untuk merangkai Karena keranjang ini tidak dibuat untuk merangkai Maka saya perlu wadah untuk foamnya Saya punya vas kecil yang sudah saya isi foam di sini Kita taruh di sini Sebagai pelengkapnya saya juga punya kudanil Kudanil ini saya buat sendiri dari kaos kaki Sepasan kaos kaki dapat satu kudanil ini Mudah sekali membuatnya di jahitnya hanya pakai tangan Kalau teman-teman mau tahu cara membuatnya silahkan request Nanti kita bikin Kita taruh di sini nanti ya Sementara kita pinggirin dulu di sini Saya hari ini merangkai mudah sekali Gampang Supaya teman-teman bisa mengikuti Jadi dengan rangkaian yang mudah Akan istimewa Karena memakai wadahnya istimewa Wadah untuk ikebana itu yang sudah kita ketahui Kan kita bisa pakai alat-alat dapur Lalu hari ini kita pakai mainan anak-anak Mainan anak-anak itu macam-macam bisa kita pakai Lalu pakai ateka juga bisa Ya alat-alat kantor itu Mapnya, kertas-kertasnya Jadi memang kreatifitasnya banyak sekali yang bisa kita buat Nah senangnya merangkai juka itu Karena memang dia tidak ada aturan baku Jadi kita bisa sesuai dengan selera kita Tetapi tentu ada kaedah-kaedahnya ya Bukan nancep sembarangan juga Maksudnya ya tentu sebagai perangkai Kita juga harus tahu tentang prinsip dasar desain Nah teman-teman bisa mengikuti Saya punya Instagram Di sana saya juga ada narasi tentang Prinsip dasar desain itu bagaimana Hari ini kita mau rangkainya memakai daun Aglonema Ya mula-mula saya akan tancap daunnya Jadi kalau teman-teman menyimak video saya Dari yang pertama Itu rangkaiannya itu saya bikin sistematis Supaya apa? Supaya bisa diikuti Nanti kalau sudah mahir lain lagi Ada juga video-video saya yang Rangkaiannya untuk yang sudah pahir Ini daun saya tancap Satu di depan, satu di belakang Sengaja saya bikin rangkaian hari ini itu Yang mudah Untuk refresh kembali Teman-teman supaya bisa mengikuti Tetapi walaupun mudah itu Istimewa itu karena Memakai keranjang baby Ini kita bisa masukkan ke ekspresi Tematis Ya Kalau kita punya Dapat cucu baru nih Baby girl Ini kita bisa rangkai Taruh di rumah Kalau dia nanti mau pulang dari rumah sakit Saya pakai bunganya Lisiantus Semburat pink Untuk matching-in Pita yang ada di dalam baby carriage ini Ya Seperti biasa Saya akan tancap dia Smile sama kita ya Nah Lalu yang lebih pendek Lebih besar Saya akan tancap di belakangnya Lalu saya ada lagi Ini bunga trisan Saya akan taruh di sini Ya Ngintip-ngintip aja Jadi pakai bunganya tidak banyak Sangat sedikit sekali Saya pakai kuncuknya juga di sini Lalu saya akan pakai Hiperikum Untuk aksennya Supaya warnanya lebih hidup Saya akan pasang di sini Ya Dia ngintip-ngintip sedikit aja Tambah satu lagi Hiperikumnya Supaya ada kesatu-kesatuan Itu di depan Setelah kaligus Menutupi Foam kita juga Ya Nah Karena ini Foamnya agak lebar Supaya tidak kosong Saya juga Tambah satu lagi Lisiantus yang pendek aja Supaya tidak kosong di dalam Tapi hanya pendek saja Supaya dari depan itu Tidak tampak dia Ya Jadi tidak merusak Tampak seluruhannya Lalu saya ada Ini namanya Camojin Berry Cantik sekali Dasarnya ini warna pink Lalu ada titik-titiknya ini Ya Saya coba Pasang di sini Iya Lalu saya tambah Satu lagi Yang kecil Di belakang Nah Oke Sudah jadi Gampang sekali kan Gampang rangkaiannya Tapi unik Ya Memakai bunganya Juga sedikit Kalau teman-teman Punya bunga di kebun Bisa juga Untuk dipakai Lalu kita Taruh di sini Si kudanielnya Jadi deh Rangkaian yang Lucu Teman-teman Kalau suka Sama rangkaian saya Jangan lupa Untuk di-share Di-like Dan di-subscribe Ya Terima kasih Sampai jumpa